selamat pagi kembali informasi update arena dari redspark ini dilaksir dari akun sosial media redspark yakni pada hari ini Senin 3 Juni 2024 dimana outside hitter Kim Se-in pindah ke high pass dimana di postingan akun resmi redspark sudah menuliskan thank you nomor 4 Kim Se-in yang sudah memperkuat redspark di musim 2023-2024 sebagai outside hitter yang menarik ini kita akan melihat komentar ini sebentar kita akan membahas siapa yang akan masuk menggantikan Kim Se-in karena ada dua orang ini saya akan membuatkan dulu videonya untuk Kim Se-in kita lihat komentar dari para fans baik dari Korea maupun dari Indonesia ini ada yang bertanya jadi Kim Se-in pindah klub mana weh kita lihat balasan komentarnya nih balik ke Haipas ada juga yang bilang ke Jakarta bin ini yang lucu nih Johan.03922 eh Pai Hesana Syirah balik ke PDIP Oh mantap nih BJB Tandamata Sukun Bada ini yang pertanyaan-pertanyaannya Persib Bandung dari Diorosi 14 yang kaget kumpul sini ini kita nggak usah baca balasannya nih dari Wijaya Adich ini baru benar datang dulu ke Indo baru pindah tim jangan kayak soke official Gondres pindah ke mana dia sudah dijawab tadi kembali ke Haipas karena memang Kim Se-in memang awalnya bermain di Haipas kemudian komentar berikutnya dari mulianingsi.ningsi.zembilang yang datang setter yang dilepas OH kemudian dari Amurna underscore jn2 90% hilal mega outside hitter nih sukses buat Kim Se-in di klub baru ya kalau kita memang lihat dari bursa transfer Red Sparks yang dilakukan di musim 2024-2025 ini nampaknya megawati seperti yang pernah diberkatakan oleh pelatih Joko Heiji memang benar-benar akan dijadikan atau dipindahkan ke posisi outside hitter dan Panja Bukilik tetap akan menjadi Opposite apalagi yang datang dua pemain baru ini yang satu posisi middle blocker dan satu posisi Opposite tetapi sekali lagi saya belum membahas yang perpindahan dua saya hanya akan membahas dulu dari Kim Se-in ini banyak yang menyayangkan Kim Se-in pindah karena banyak yang menilai Bocili yang satu ini mainnya gacor juga di 2023 kemarin tetapi kita sebagai pes yang lebih tahu kebutuhan klub adalah sang pelatih ini komentar berikutnya adalah Ferry Red Sparks mencari outside hitter mungkin mereka sadar bahwa selepas kepergian Li Su-yang pertahanan mereka goyah so akhirnya mengorbankan Kim Se-in buat barter menambah lemah pertahanan ya kita belum tahu juga lemah pertahanan itu koheji yang menilai soalnya Red Sparks ini selalu buat kejutan pokoknya kalian tunggu saja lanjutannya di musim 2024 ini apalagi nanti akhir bulan 7 mereka sudah kumpul semua kok sabar kita sama-sama menunggu dari bersiulan pasti pindah dimana yang berhasil culik kamu ini pemain masa depannya cerah kenapa sampai kecolongan waduh banyak sekali pelatih online Oke para fans dari Indonesia yang paling banyak masuk ini saya cari-carian dari Korea belum ada yang komentar ini Oh ini ada satu dari Ju underscore Han kita terjemahkan dulu aku tidak mengerti mengapa mereka menulis Kim Se-in dan bagaimana mereka melakukannya cari dulu yang fans Korea ya kita ini kebanyakan fans Indonesia yang masuk ini ini satu dari Yeomni underscore Buja bagaimana ini bisa terjadi nah ini kalau kita lihat ada dua orang komentar dari Korea ini mereka juga fans Korea cukup kaget dengan barter yang terjadi pada hari ini ini baru ya pada hari ini Senin 3 Juni 2024 jadi beritanya masih baru sekali baru beberapa menit yang lalu masih adakah komentar Korea kita lihat dulu ini kita Scroll Scroll terus ini cuma berapa orang Korea masuk komentar ini membenar-benar Red Sparks ini dikuasai para fans Indonesia ya tidak ada tidak ada tidak ada ini ada lagi dari 1320 Files terjemahkan terima kasih semoga beruntung Kim Se-in underscore 03 ini dari JK par 0629 terjemahkan apa gambaran besarnya kau melakukan pekerjaan yang baik jadi sekali lagi dari fans Korea juga kaget Nah untuk sementara pembahasan tentang Kim Se-in kita harapkan di penampilan dan bersama nanti dengan highpass bisa tampil lebih memukau dan kita lebih mengharapkan penggantinya juga lebih memukau bersama Megawati panjang bukili Li Soyang di Red Sparks Terima kasih telah menonton!